Halo, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini saya akan membahas tentang token ASIC. Jadi token ASIC milik Anang Hermansyah akhirnya listing juga di Indodas. Kalau sudah bisa listing di Indodas, artinya token ini sudah mendapat izin dari BAP PEPTI. Jadi teman-teman yang sudah beli token ASIC kemarin di Pancake Swap, sekarang sudah bisa jualan di Indodas. Tapi sebelum bisa jualan di Indodas, teman-teman harus lakukan ini dulu. Ini situs token ASIC. Jadi di sini ada tombol Swap ASIC V2, jadi teman-teman harus tukar token ASIC yang sudah dibeli, ke token ASIC V2 dulu baru bisa jualan di Indodas. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah kita lihat berita dulu kenapa token ASIC bisa masuk ke Indodas. Apakah token ini melanggar regulasi? Kalau kita melihat syarat untuk mendapatkan izin dari BAP PEPTI. Pertama token itu harus masuk dalam daftar, 500 cripto terbesar secara volume perdagangan global. Tapi di sini dituliskan bahwa token ASIC tidak masuk ke dalam daftar 500 kripto terbesar. Token ASIC saat ini hanya berada di urutan ke-3008. Jadi token ini sebenarnya belum memenuhi syarat itu. Tapi ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh BAP PEPTI. Token ASIC ini mendapat pengecualian, karena hasil pertimbangan beberapa aspek. Penilaian meliputi porsi kepemilikan publik yang lebih dari 30%. Dan juga informasi yang jelas mengenai kode yang digunakan, dan terakhir rekam jejak tim pengembang. Jadi berdasarkan aspek itulah maka token ASIC mendapat izin dari BAP PEPTI. Selain itu CEO dari Indodas, Oscar Darmawan juga menyebutkan alasan mengapa ASIC bisa masuk ke Indodas. Pertama ASIC memiliki komunitas yang sangat besar. Kedua proyek token ASIC mempunyai penanggung jawab yang dapat dipercaya. Jadi token ASIC sudah resmi masuk Indodas, dan juga sudah ada izin resmi dari BAP PEPTI. Kalau kita lihat harganya disini. Harganya sekarang adalah 0,061. Sedangkan untuk diperdagangkan di Indodas itu, nilainya minimal harus 1 rupiah. Jadi token ini sebenarnya tidak bisa diperdagangkan di Indodas. Kecuali token ini diredenominasi. Jadi token ini kalau mau dijual di Indodas harus diswap dulu ke ASIC V2. Kita ke situs token ASIC dulu. Di sini ada tulisan swap ASIC V2. Teman-teman yang ingin menjual token ASIC lama di Indodas, harus menukar ke token ASIC V2 dulu. Teman-teman pencet tombol ini dan akan masuk ke sini. Kemudian kalian harus hubungkan wallet yang berisi token ASIC lama ke sini. Ini wallet saya sudah connect. Dan di sini token ASIC lama saya ada 69 jutaan. Di sini bisa swap ke token ASIC V2. Ini perbandingannya 1 banding 1000. Jadi 0-nya 3 biji akan dihilangkan. Nilainya sih sama saja. Jadi kalau tadi harga token ASIC 0,061, maka ASIC V2 akan menjadi 61 rupiah. Kita lihat dulu harga sekarang. Nah ini harga sekarang 0,061. Berarti kalau diswap ke ASIC V2 maka nilainya akan menjadi 61 rupiah. Jadi kalau punya saya 69 jutaan akan menjadi 69 rupiah. Jadi connect wallet Anda. Dan ini ASIC V2 harus di-enable dulu. Ada biaya sedikit sebesar 0,13 dolar. Tidak seberapa sih? Tinggal pencet swap to ASIC V2D. Nanti token teman-teman akan menjadi ASIC V2. Jadi apa kegunaan token ASIC V2? ASIC V2 ini hanya untuk diperdagangkan di Indodash. Jadi kalau teman-teman ingin jualan di Indodash, harus pakai ASIC V2 baru bisa. Tidak bisa ASIC yang lama karena nominalnya terlalu kecil. Tapi kalau teman-teman nggak mau jualan di Indodash, cuma mau hold. Teman-teman nggak harus swap ke ASIC V2. Teman-teman masih bisa jualan ASIC lama di situs pancake swap. Atau jualan di platform exchange lain. Jadi ini untuk teman-teman yang mau memperdagangkan tokennya di Indodash aja sih. Kalau kita lihat chartnya di sini. Saya pakai chart yang dolar ya. Trendnya lagi bullish banget karena hari ini adalah hari H, token ASIC listing di Indodash. Jadi buat teman-teman yang sudah punya tokennya, semoga cuan. Harganya sempat turun, tapi sekarang lagi naik lagi. Semoga token ini, Tudamun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.